Coba sebutkan salah satu karakter yang ada di Free Fire Alo Sebutkan silap pertama di Pancasila Satu, Ketuhanan yang Maha Esa Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab Tiga, Persatuan Indonesia Empat, Kerekiatan yang dipimpin oleh hikmat Kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan Lima, Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam ini saya akan membuat sebuah konten Dimana saya akan mau tes tentang pengetahuan anak muda sekarang Oke nanti kali ini saya akan mencoba Mau bertanya dua pertanyaan Dimana satu pertanyaan saya akan menanyakan tentang Game Free Fire yang sering mereka mainkan Dan juga pertanyaan tentang Sila Pancasila dan juga Rupung Islam Oke, ayo ikuti saya Sebutkan salah satu karakter di Free Fire Alo Sebutkan silap pertama Pancasila Dan ternyata mereka tidak tahu teman-teman Oke kita lanjut lagi ke sini Sebutkan salah satu karakter Free Fire Hayato Sebutkan berapa sila di Pancasila Lima Sebutkan sila ketiga Pancasila Masih masih berpikir teman-teman Cuman alhamdulillah masih dihafal Oke sekarang saya bertanya lagi Sebutkan karakter Free Fire Joseph Sebutkan Rupung Islam ada berapa Enam Enam Bukan enam Tapi lima Sebutkan salah satu Rupung Islam Ternyata teman-teman Pengetahuan tentang pendidikan agama Tidak bisa ingat lagi Karena sudah dikalah sama permainan game Free Fire Jadi inilah kelemahannya bangsa Indonesia Anak muda penerus bangsa Beginilah Mereka sudah lupa tentang Pancasila dan juga Rupung Islam Karena sudah dikuasai Pikiran mereka sudah dikuasai oleh game Free Fire Oke teman-teman Kita tanya lagi Yang sedang main game Oke sebutkan salah satu karakter yang ada di Free Fire Krono Sebutkan salah satu Rupung Islam Pancasila ada berapa Lima Sebutkan salah satunya Satu ketuhanan yang maesah Sila keempat Keadilan sosial bagi seluruh Oke kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Nah itu sila keempat Oke saya mau tes Coba sebutkan karakter yang ada di game Karakter yang ada di game Free Fire Free Fire Tidak tahu Saya tidak tahu Oh bukan pemain Kalau PS Salah satu klub di PS Deventus Deventus Coba kita tes tentang Rupung Islam Ada berapa Ada lima Sebutkan salah satunya Salah satunya Mengucapkan kedua kalimat syahadat Sebutkan sila keempat Pancasila Sila keempat Kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Pak masih mantap Sebutkan sila ketiga Pancasila Kerakyatannya dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyaratan perwakilan Sila ketiga itu persatuan Indonesia Oke teman-teman cukup sekian konten kita pada malam hari ini Dan disini kita telah mengambil kesimpulan Ternyata masih banyak teman-teman bahkan yang sudah dewasa Lupa akan sila Pancasila Apalagi anak-anak generasi Generasi muda yang sekarang Otak mereka sudah dikuasai oleh game Maka tidak ingat lagi Rukun Islam dan juga sila di Pancasila Oke sekian konten kami kali ini Sampai jumpa di konten berikutnya Sampai jumpa di konten berikutnya